Dari rekaman CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, real-time CCTV pada jam 15.29.57, tampak Ferdi Sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya. Detik-detik aktivitas Brigadir J sebelum tewas ditembak Barada E di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV yang diterima wartawan, tampak Brigadir J, Barada E dan Putri Candrawati tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Brigadir J dan Putri Candrawati tiba di rumah pribadi setelah menempuh perjalanan selama hampir 7 jam dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam CCTV itu pula terlihat aktivitas Irjen Ferdi Sambo menggunakan seragam dinas tiba di rumah pribadi. Pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, tampak Putri Candrawati kembali memasuki rumah pribadinya, dengan mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya yakni berganti setelan piyama dengan celana pendek berwarna hijau. Pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat, rekaman CCTV terkait aktivitas mereka kembali terlihat. Pada saat itu, tampak mobil dinas Avanza Satreskrim, Jakarta Selatan melintas di Jalan Duren 3 Utara satu arah ke TKP atau rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Tak hanya mobil tersebut, masih ada mobil lain yakni Pajero Provos yang diikuti oleh mobil ambulans, mobil Avanza Hitam, dan mobil Grand Vitara Provos melintas di Jalan Duren 3 Utara dan mengarah keluar dari komplek Polri. Tampak beberapa mobil tersebut berjalan dengan beriringan menuju rumah sakit Polri terpantau. Kejadian ini terekam oleh CCTV dari tujuh titik, Adapun tiga di antaranya adalah di area parkiran motor samping PGC, Jalan Sartika, dan JPO Halte Busway Kramatjati. Perjalanan mereka menuju rumah sakit Polri dengan diikuti ambulans diduga sedang membawa jasad Brigadir J. Sebelum tuasnya Brigadir J, ia hanya terekam CCTV di rumah pribadi Sambo dan Putri di Jalan Saguling 3. Untuk selanjutnya tidak ada lagi rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas Brigadir J, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati pada tanggal 8 Juli di TKP atau Rumah Dinas di Jalan Duren 3. Setelah beredarnya jejak rekaman CCTV ini, mulailah banyak pihak yang tidak lagi mempercayai isu tindakan pelecehan Brigadir J pada Putri. Pasalnya, Brigadir J dan Baradae tampak di CCTV keluar terlebih dulu dari rumah Sambo, barulah kemudian disusul Putri Chandrawati. Dari jejak ini, terlihat suatu hal yang cukup menjanggalkan, di mana Putri Chandrawati kembali ke rumah pribadinya dengan pakaian yang berbeda dengan sebelumnya, menindak lanjuti kasus tersebut, tim khusus akan terus melakukan-melakukan pendalaman penyelidikan dan pemeriksaan hingga kasus ini benar-benar dengan sebenarnya-benarnya dan tidak ada pihak yang harus dirugikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!